Intro Selamat petang saudara-saudara pemirsa Garja Budaya yang beriman. Jumpa lagi kita di acara yang sempat beberapa waktu berhenti. Ini kita ingin berdiskusi membicarakan refleksi penegaraan tahun 2022 di Indonesia. Seperti biasa, saya petang ini ditemani oleh Dr. Aji Prajoko, dosen Fakultas Sastra Inggris Universitas Widya Mandala Madiw. Ada di sebelah kanannya Pak Aji, dosen saya. Dr. Sigit Sabto Nugro, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiw. Dan yang terakhir adalah Insinyur Ahmad Patoni, pengamat politik dari SMRC. Selamat petang bapak-bapak, sehat semua ya. Long time masih, lama gak jumpa. Kangen rasanya, saya, ya kangen rasanya untuk berdiskusi dengan bapak-bapak. Pak Aji, lagi mengisi ruang-ruang publik yang bisa kita bicarakan. Yelah, kita langsung saja ke poin acara ini masuk. Yang nomor satu tentu saja saya ingin selalu, 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 selalu mengobrol dengan Pak Sikir. Karena telah hukumnya selalu, selalu, indah. Jadi Anu, kasih Sikir. Kita ini udah masuk ke bulan Desember ya. Akhir tahun dari 2022. Kita lihat, proses-proses, hukum yang terjadi, penegakan-penegakan hukum yang terjadi, penyalah-penyalahan hukum yang terjadi di tahun 2022. Itu seperti kita diberi tontonan yang sangat menarik. Bahwa, kita mempunyai pelayan, pelaksana hukum yang justru banyak sekali justru melanggar hukum. Menurut, dalam perspektif Pak Sikir, Apa saja yang bisa Pak Sikir sampaikan tentang refleksi satu tahun ini saja tentang penegakan hukum di Indonesia? Tolong, Pak Sikir, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih, Pak Sikir. Jadi, kalau kita bicara aspek dari penegakan hukum, di tahun 2022, itu memang berdikatakan, tahun ini, terkait dengan isu hukum, luar biasa. Karena yang jelas, kita tahu bahkan seluruh masyarakat Indonesia tahu tentang adanya aparat penegak hukum yang justru kemudian menjadi salah satu berdikatakan bahkan sampai Presiden harus turun tangan. Terkait dengan institusi yang tentu saja sebenarnya sudah mulai membaik, tetapi kemudian justru pada tataran yang paling rendah. Jadi, kalau kita lihat kasus Sambu luar biasa. Menyita perhatian publik juga bahkan menyita terkait dengan hal ini sampai Presiden pun turun tangan kaitannya dengan kasus yang luar biasa tersebut. dari efek terkait dengan kasus Sambu itu tentu saja kalau kita bicara dari aspek lembaga penegak hukum, tentu saja ini menjadi sebuah perhatian yang dari pemerintah kaitannya terkait dengan penegak hukum. Kemudian juga bagaimana kinerja lembaga-lembaga terkait dengan penegak hukum. Apalagi kemudian yang terakhir justru menjelang masuk bulan Desember kita juga dikejutkan dengan adanya kasus wabdi makam agung yang menyeret hakim-hakim agung. Ini juga menjadi perhatian yang luar biasa. Bahkan terakhir kemarin sampai DPRD Jawa Timur Pak Ketua terseret kasus berkait dengan UTT dari KPK. Kalau kita lihat perjalanan yang demikian artinya bahwa di tahun 2022 penegak hukum boleh dikatakan dalam tataran yang rendah. Bahkan saya katakan paling rendah. Karena mulai dari institusi kemudian juga terkait dengan oknum-oknum di dalamnya kemudian bagaimana penanganannya itu juga menjadi perhatian publik. Makanya dalam hal ini refleksi di tahun 2022 serasa bahwa penegak hukum boleh dikatakan dalam tataran yang paling rendah dan tentu saja ini menjadi sebuah perhatian bagi kita semua bagaimana agar kedepannya ini juga sangat perlu adanya sebuah upaya perbaikan. bahkan boleh dikatakan semacam rekonstruksi kembali kaitannya bagaimana aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugas dan apalagi menjelang tahun 2023-2024 kita dihadapkan pada situasi yang akan semakin rumit karena menyangkut masalah politik dan sebagainya. Saya rasa itu Mas Bugi sebagai awal kita bicara dari refleksi terutama berkaitan dengan masalah penegak hukum kalau dari paparan tadi saya bisa melihatnya menjadi begini Pak sikit apakah jadi ada kendala ketika penegakan di kasus tambang misalnya yang mencatut nama kabar restrik satu terus ada juga kasus kapolda Jambi kan yang menjual narkotik ya benar ya kan tadi tadi minah asal kalau saya lihat misalnya justru pelanggar-pelanggar hukumnya itu orang-orang yang harus menegakkan hukum dan notabene mereka itu memegang senjata apakah benar yang saya pikirkan bahwa penegakan hukum selalu akan menghantam tembok besar dan sangat kuat ketika hukum itu harus diterapkan kepada orang-orang yang pegang senjata ini menjadi menarik karena karena kita melihat tahun ini seperti kita menuai bangkai-bangkai yang telah ditanam lama macam itu ada gak pandangan dari Pak Siki tentang apakah benar penegakan hukum selalu akan lebih sulit ketika kita menghadapi orang-orang yang pengen senjata kalau kita bicara dari aspek penegak hukum tentu saja tidak lepas dari teori nya Blitman bahwa dimana sistem hukum itu akan bekerja paling tidak ada tiga komponen yang ada di dalamnya yang pertama itu kita bicara dari aspek substansi hukumnya kemudian yang kedua bicara dari struktural dalam aparat penegak hukumnya yang menjalankan kemudian yang ketiga itu adalah budaya hukum berkait dengan bagaimana kesadaran hukum di dalam masyarakat kalau kita bicara dari aspek ketiga aspek ini ini boleh dikatakan ketika kita bicara dari aspek substansial mengenai isi daripada hukum sebenarnya kalau kita lihat dari produk-produk hukum kita ini sebenarnya juga sudah mumpuni artinya sudah boleh dikatakan sudah bisa untuk mencukupi terkait dengan meskipun dalam perkembangannya kemudian juga perlu adanya penyesuaian-penyesuaian termasuk yang boleh dikatakan kemarin yang menjadi permasalahan terkait dengan RUKUAP yang meskipun dengan powernya DPR tetap ditetapkan dengan berbagai katatan dan sebagainya meskipun nanti pembelakuannya masih tiga tahun ke depan kalau kita bicara dari aspek struktural bicara dari aparat penegak hukumnya ketika dalam hal ini harusnya mereka berkaca pada etika atau aturan-aturan yang berlaku di institusinya seharusnya aparat penegak hukum itu harus memberikan contoh teladan bagaimana menjalankan daripada aturan tadi atau substansi hukumnya tadi tetapi yang jelas dalam hal ini kalau kita lihat dari refleksi di tahun 2022 justru yang terjadi itu adalah terkait dengan aparat penegak hukum seperti penjungkir balian iya kalau kita bicara dari aspek budaya hukum di dalam masyarakat saya rasa kalau sekarang sudah boleh dikatakan sudah cukup bagus di Indonesia itu terkait dengan kesadaran hukum di dalam masyarakat meskipun masih harus terus ditingkatkan ketika dalam hal ini kemudian para aparat penegak hukum itu ber islamnya berbalik di dalam kekuasaan ketika dalam hal ini ketika para petinggi terkait dengan di lembaga penegak hukum justru kemudian mereka memanfaatkan ini yang serasa tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam hal ini bagaimana penegak hukum itu harusnya ketiga komponen itu harus berjalan makanya dalam hal ini kalau kita lihat sebenarnya kenapa ini berarti dalam hal ini ada sesuatu yang di dalam ketiga komponen ini tidak bisa berjalan dengan baik maka dalam hal ini seharusnya ketika dalam hal ini termasuk konstitusi kita juga mengatur bagaimana terkait dengan kedudukan masyarakat kedudukan semua orang itu di hadapan hukum maka seharusnya di dalam hal ini aparat penegak hukum justru memberikan contoh memberikan teladan bukan justru menjadi dia menjadi pemain utama di dalam itu secara etika hukum semacam itu Pak tapi kenyataan yang ada dan itu ditonton oleh semualah semua warga negara Indonesia menjadi semacam lelucok gimana itu Pak karena kalau kita lihat tadi ketika satu persoalan ternyata kemudian dibuka ternyata saling berkaitan apalagi yang justru bermain di dalamnya itu adalah boleh dikatakan di tataran para jenderal ini yang selama ini boleh dikatakan di dalam tembok yang besar yang tidak bisa dicangkau apapun nah ketika itu tadi kalau bahasanya kalau orang Jawa itu sesuatu yang bangkai itu kalaupun disembunyikan itu pasti juga akan berbau juga maka mungkin di tahun ini adalah dimana itu terjadi yang sebenarnya yang kemungkinan kalau ini tidak dibuka ini justru akan menjadi bom waktu yang luar biasa atau memang waktunya untuk bom itu melecak tahun ini melecak tahun ini oke oke saya akan ini saya akan sedikit memberi garis bawah kepada apa yang disampaikan oleh Pak Sikid seolah-olah tahun ini tentang fungsi struktural penegak hukum itu seperti mereka sedang menelanjangi diri mereka setelah setelah apa yang dipaparkan oleh Pak Sikid tadi mungkin Mas Haji ada tanggapan ya monggo mas silahkan waktu dan tempat terima kasih Mas saya melihat bahwa ada sesuatu yang signifikan bukan suatu wajah yang nampak butai tapi justru ada juga hal positif lainnya ada blessing in disguise ada berkat tersebut kenapa saya mengatakan sebut karena ada orang yang berani membuka atau menekan agar kotak pandota itu dibuka pada saat peristiwa sambung kenapa seorang jenderal berani ikut terlibat untuk menyembunyikan sebuah CCTV itu mungkin karena bahwa ke depan tidak akan dibuka kotak pandota itu kasus ini mengatakan keberanian atau kepatuhan walaupun itu perintah yang salah mereka melakukan itu karena suatu kultur sebelumnya mungkin saya dikut kultur dalam tanda bahwa masalah ini tidak akan sampai ke tetapi ada decision maker dalam hal ini begin jokowi yang berkali-kali mengatakan jadi terapakan Pak tepat sikit secara intrisif usut sampai utas kalau tidak salah sampai tiga kali seandainya tidak ada tekanan dari masyarakat apakah presiden akan mengatakan seperti itu mas saya kira tidak ada penekanan dari presiden presiden itu memiliki kasus ini terbuka karena masyarakat yang bicara dulu mas kalau begini sebenarnya seperti ayam dan telur di rumah tidak bisa seperti itu maksudnya begini bahwa presiden itu punya intel dan intel itu punya informasi yang bagus nah presiden melangkah dengan informasi itu mungkin saja sebari ada tekanan masyarakat mungkin dua-duanya mungkin juga inisiatif presiden kita tidak bisa menafikan salah satu jadi bisa dua-duanya karena yang kita tahu di dalam tayangan televisi kasus itu terkuat justru oleh dari pemerintahan tribun Jambi yang notabene apa wartawan-wartawan lokal yang kecil saya akan membantah panjang dengan tidak bisa kita ini selalu top down itu nyatanya nyata yang terjadi bahwa itu tekanan dari masyarakat dahulu pak bisa jadi sebuah tekanan di ignore pun bisa karena sudah sering kan orang yang memiliki kekuasaan bisa ignore kalau itu yang terjadi ignorance itu tidak dia tidak mencerminakan seorang pemimpin itulah maka disini adalah blessing in disguise dia berani merespon hal itu sehingga membuka kota Pandora tuntas tuntas sehingga jenderal-jenderal pun jatuh coba jadi gini jadi tekanan yang ada itu dari mana kita mungkin agak berbeda dengan pak Uki presiden presiden sampai turun tangan buat statement 4 kali bahkan ketika ada acara jamuan kenegaraan 17 Agustus sekali berkapolri saja salaman dilewati oke kalau saya melihat ini tidak serta-merta karena tekanan dari bawah tetapi tentu tadi disampaikan pak haji presiden mengambil langkah cepat itu karena apa bobot persoalannya ini sekali berjenderal pak oke jadi logika masyarakat itu yang diterima dan kalau itu dianggap tekanan saya pikir tidak karena ini di institusi polri sendiri kan juga ada banyak gerbong kita ingat kasus KM50 itu tekanan luar biasa tapi oke dan jangan lupa bahwa kasus kasus kilometer 50 itu berbeda spektrumnya kita 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 bicaranya penegaan hukumnya yang menjadi korban pun banyak sekali yang tidak suka oke enggak itu oke kita bicara penegaan hukumnya pada intervensi atau kepada perintah langsung pimpinan Pak Jokowi waktu itu nah tapi disini Pak Uki kalau seorang presiden sampai memerintahkan empat kali ya kalau seorang presiden sampai memerintahkan empat kali apakah itu tidak menjadi penilaian bagi masyarakat tentu tentu presiden tahu bahwa ini institusi saya institusi di bawah saya ini memang agak kurang memang memang apa ini ada errornya ya kan ada errornya kita ingat ketika error menjadi menjadi hal yang sakra bahkan presiden saja sampai mengucapkan empat kali itu loh oke oke artinya sebagai leader dia tahu nih bahwa di institusi artinya perintahnya tidak langsung dilaksanakan di institusi ini memang ada pressing ada pressing kita ingat ketika era SBI disitu ada pertempuran cicak di buaya di kadalin cicak versus buaya antara antara polri dengan KPK bukan ketika buaya di kadalin itu ketika kabar eskrinya Pak Susno duwaji sehingga presiden turun langsung sendiri mengumpulkan semua antara kejaksaan agung kepolisian maupun KPK kalau yang terjadi ketika artinya apa tidak sampai presiden ngomong dia langsung ambil 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 peran itu karena dia turun dia kumpulkan itu semua institusi itu dia bicara langsung disitu nah artinya apa sebenarnya presiden juga sudah tahu ini potensi atau lihat dari bobot persoalannya dan potensinya tetapi penegaan hukum ketika era Pak Jokowi ini era sekarang era 2022 memang kita bisa sepakat dengan Pak Sigit ini kalau kita katakan defisit ya defisit minus disini saya melihat begini bahwa bukan frekuensi berapa kali dia memperintah tetap saja Pak kalau presiden sampai mengucapkan empat kali artinya bawahnya tidak melaksanakan perintahnya dalam satu kali ya otomatis tapi itu bisa juga berarti percepatannya dia merasa bahwa kecepatannya kurang seperti yang diharapkan nah ini memang kultur kultur terus terang mungkin belum memiliki kultur yang lambat seperti itu dipercepatkan itu saya merasa melihat bahwa ini adalah blessing in disguise karena ada berani ada orang yang berani sebagai pemegang keputusan memaksakan bahwa ini harus diusut tuntas meskipun risikonya besar sambu itu tidak baik-baik masih punya gurita yang baik sekali dia seorang jendera bahkan seorang jendera 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 satu pun ikut terserah ada dua artinya kita kalau penegaan hukum di 2022 apakah kita bisa mengatakan positif atau negatif sebentar tadi sudah yang negatif sudah dikatakan lepas sedikit sekarang saya bagian positif sampai blessing in disguise berarti positif itu satu pertama jadi dari designmaker yang memaksakan bahwa ini harus diusut ini sepertinya era 2022 ini blessing in disguise semuanya kayaknya itu yang kedua yang kedua kita lihat orang yang berani mengusungi juga institusi penegakan hukum kalau institusi penegakan hukum tidak berani tidak berani perlapa KPK institusi penegakan hukum yang juga kapoli sendiri berani atas tekanan bukan kewajiban apapun itu akhirnya terlaksan itu blessing in disguise semuanya jadi di satu sisi adalah yang berani untuk ini harus diusut yang kedua pengaku yang mencekal yang menindah adalah seorang penegakan hukum yang kalau dilihat film ini ada bad cop tapi ada good cop itu menyenangkan bagi saya itu kalau film bagus karena Tepsi Tanyu sudah mengumpulkan hal buruknya tapi saya juga mengingat ada penindaknya yang bagus ada di sender maker yang memberanikan diri untuk mengusungi secara tentas agar secara tentas karena kapoli itu bagian dari institusi jadi kalau mungkin ada tanggapan dari Pak Sikit jadi kalau dilihat dari sisi kenegaraan karena dalam hal ini kalau bicara terkait dengan tadi Presiden kemudian menyampaikan itu yang jelas memposisikan dalam hal ini Presiden sebagai salah satu kepala pemerintahan di dalamnya artinya dalam hal ini adalah bagaimana mereka memerintahkan terhadap institusi yang menjadi bawahan kemudian jangan di dalam hal ini tidak boleh dikatakan bahwa Presiden melakukan turut campur dalam urusan perhatian karena tidak ini masyarakat harus bisa pembentaran karena yang jelas dalam hal ini Presiden tidak akan mungkin masuk dalam termasuk di dalam pokok perkara dan sebagainya yang jelas ini adalah satu bentuk bisa dalam bentuk tekanan bisa dalam bentuk yang intinya dalam hal ini Presiden menyelamatkan lembaga negaranya point of view nya adalah yang diselamatkan itu adalah institusi negara karena pertaruhannya kasus sambung ini pertaruhannya adalah institusi politik meski sebetulnya ironis kalau ironisme itu terjadi jadi gini kalau dari sisi hukum ketika covid maret 2020 hingga 2021 di awal 2022 apa yang kita khawatirkan pada waktu itu dengan pembebasan 30 ribu narapidana dan segala macam kita sudah berasumsi wah ini nanti banyak terjadi kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat tapi faktanya angka kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat cenderung turun itu tidak keamanan dalam negeri saya pikir pun harus berhenti bicara tentang pembebasan itu karena itu tidak jadi dilaksanakan kalaupun itu tidak jadi oke ya ini sebagai asumsi saya saya berpikiran begini ini masyarakat ketika covid 2020 2021 ini kan masa-masa yang susah sulit tapi angka kriminalitas cenderung turun stabilitas oke nah tadi saya ingin mencari perbedaan dengan Pak Aji tentang blazing in the sky tapi kenapa ini sekarang yang muncul justru dari aparat aparat yang kriminal yaitulah hikmah yang tersebunyi bahwa bahwa eh tadi padahal berseberangan enggak berseberangan itu kita bicara secara objektif loh mas kok sampe berbeda pemahamannya berbeda saya heran menjadikan coba kayak begitu Pak masyarakat ketika tertekan ekonominya justru ya hikmah tersembunyi yang ada bahwa kita menjadi tahu bahwa pelanggaran hukum yang ada sekarang ini justru ada di institusi ketika masyarakat tertekan saya sebenarnya satu hal saja kenapa saya menggunakan kata blazing indisgaes orang yang yang dulu antar cepat betul itu itu aja poinnya negatifnya jelas harusnya pagar itu melindungi tanaman kok makan tanaman itu jelas kalau itu tetapi yang nyekel itu juga pagar itu pagar lain tapi bertubi-tubi kalau gak ada pagar lain yang bagus kan gak bisa tadi disampaikan hkma iya kan jadi supaya imbang aja bahwa ada negatifnya ada juga positifnya coba kalau itu di buah pemerintahan yang jelek dibiarkan ngapain itu untungnya Pak pemerintahnya selalu harus baik makanya itu itu melihat pemerintahan itu mimpi semua warga negara untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dan penghidupan yang baik saya setuju 100% kalau pemerintahan buruk dibiarkan kalau ini pemerintahan baik sehingga membuatnya ini terjadi seperti yang kita bicara 2022 refleksi 2022 Pak Sikin mungkin ada tambahan ya secara-cara cukup saya jadi bingung untuk menelaas masing-masing saya cuma hirat coba di detik boleh menambahkan bahwa kenapa di pihak yang pelaksana undang-undang eksekutif sebagai guber apa uang grup apa bupati ya dan juga pengawas undang-undang tapi kenapa yang lebih selatih tahu ini enggak harus enggak ada yang lebih selatih justru kasus yang terbaru apa ini kasusnya yang ketua DPR Jawa Timur OTT yang terang semua penelitian yang tersebut menerima 5 miliar itu kan justru dana hibah malah diranah kita sendiri ya di Jawa Timur justru di Jawa Timur lain-lain kita perlu jeda dulu di tengah kontroversi disahkannya RKUHP dimana ada beberapa pasal yang dirasa berat oleh masyarakat walaupun RKUHP ini perlu waktu untuk disahkan dalam waktu 3 tahun mendatang paling tidak kita bisa memberi gambaran apakah yang akan terjadi dalam turun waktu tersebut kalau kita melihat bahwa ini adalah refleksi refleksi pemerintahan atau kekuasaan atau kenegaraan yang metabene kita presiden kita adalah Jokowi Pak Jokowi ada beberapa hal yang kalau salah satunya RKUHP sebelumnya undang-undang apa omnibus law ya dari sekian debat tebel dan demo dan segala macamnya memang aturan kita mensyaratkan akan berlaku 3 tahun lagi ke depan atau 2 tahun lagi dan itu memberikan ruang untuk dilakukan rugatan atau judicial review disitu oke terlepas apakah ini nanti akan real dilakukan atau tidak ini tergantung dalam 3 tahun ini RKUHP terkait pasal perzinahan pasal penjualan minuman keras penghinaan apa penghinaan penghinaan kepada pejabat negara dan lain sebagainya artinya apa bahwa sebagai satu teori politik kita akan menuju ke 2023 2024 sebagai tahun politik ini kalau menurut saya ini adalah bagian daripada desain untuk mungkin bisa pengalihan mungkin bisa banyak hal yang dilakukan artinya kalaupun ini substansinya apakah kita setuju atau tidak setuju kita sepakat atau tidak sepakat konstitusi atau aturan memberikan jalan silahkan nanti di judicial review sehingga disini persoalan pasal pasal macam-macam oke silahkan itu judicial review kalau logikanya seperti itu Mas Atom akan timbul pertanyaan semacam ini bagi masyarakat kalau sekelas DPR yang memproduksi produk-produk hukum bukankah seharusnya sebelum mengesahkan sesuatu itu semuanya harus yang keluar produk itu harusnya keluar produk yang paling baik sebenarnya RKUHP itu sudah panjang prosesnya belum sampai situ pertanyaannya belum saya sampaikan jadi kalau sebuah institusi DPR RI yang seharusnya membuat produk yang sangat baik sehingga sesuatu produk itu seharusnya keluar itu sudah sangat baik kalau logikanya itu kita nanti dihantamkan diarahkan kepada MK melalui judicial judicial review itu tadi apakah tidak seperti pertanyaannya semacam ini apakah itu tidak sama seperti pabrik mobil membuat produk mobil yang asal-asalan dan menjawab ketika mobil mulut jelak kan ada pengkel semacam itu bagaimana itu menurut kalau ada beberapa kita tidak menentukan kemungkinan RKUHP juga RKUHP yang sekarang ini juga ada beberapa yang baik yang sesuai ya karena peninggalan kolonial tapi ada beberapa pasal penghinaan perzinaan minuman keras dan sebagainya memang ada artinya bahwa tidak tidak menjadi harus 50% buruk disinilah ruang-ruang MK jadi yang menjadi keberatan masyarakat itu hanya beberapa pasal betul nah disitu tidak apa-apa karena ini 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 ada apakah ini ada faktor politis atau target produk apa prolegnas prolegnas dan segala macamnya sama seperti kita waktu kita bicarakan undang-undang ciptaker itu kayak kerja retahyang aja itu nah tetapi gini Pak Oke yang ingin saya sampaikan bahwa yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah saya mengatakan refleksi 2022 ini kepada Indonesia kepada pemerintah atau negara ini juga tidak terlalu baik juga tidak terlalu buruk kita harus harus fair disini karena apa kita dihantam 2 tahun dengan covid ini recovery-nya luar biasa ini kita kemarin devi apa kita minus pertumbuhan ekonomi kita minus 2 di 2020 ketika 2022 2021 kita udah naik ke 3 2022 kita udah di 5 meskipun IMF mengatakan nanti di 2023 itu dari 3,2 pertumbuhan ekonomi dunia turun turun menjadi 2,7 saya kemarin berpikir apa sih yang membuat kita bisa survive sejauh ini meskipun juga pemerintahan sekarang ini juga tidak terlalu baik juga banyak sekali hal masalah demokrasi masalah hukum terkait utang negara kita yang sudah 740 triliun 7000 7400 triliun nah kita ini saya ingin menyampaikan disini bahwa saya berpikir ini mekanisme apa yang untuk bayar hutang nanti kalau masalah hukum sudah selesai saya berharap it's ok rapat merah rapat merah Pak Sikit ada tanggapan Pak Aji mesti ya oke lah jadi terkait dengan Pak Aji paling belakang ya jadi penumpang produk KUAP jadi KUAP ketanyaannya sama seperti tadi ya Pak Sikit jadi kalau kita lihat dari sisi sebenarnya ini saya melihatnya bahwa legislatif dalam UDPR itu notabeda hanya mengejar terkait dengan target prolegnas jadi produksi produk ketergesan jadi memberikan kesan bahwa ini adalah karena kalau kita lihat saja terkait dengan uji publik terkait dengan RKUHP itu kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali terkait dengan beberapa masukan dan sebagainya tetapi kalau dilihat dari sisi DPR bahwa itu adalah silakan ketika bahwa produk hukum ini ditetapkan maka silakan mengajukan yudiri review dari sisi bicara dari sisi hukum tapi kalau kita bicara dari aspek yang namanya legislator dalam membuat sebuah produk peraturan perundang-undangan seharusnya meskipun tidak sempurna artinya bahwa produk itu tidak sempurna tetapi dalam hal ini seharusnya mereka juga menampung aspirasi yang bergembang di dalam masyarakat kenapa yang jelas dalam hal ini produk peraturan perundang-undangan itu kan akan diterapkan di dalam masyarakat kalau kita bicara dari aspek tadi penegakan hukum dari tiga sistem tadi kita bicara dari aspek yang namanya budaya hukum itu kan justru dari masyarakat karena semuanya itu yang menentukan termasuk dalam hal ini bagaimana hukum itu bisa dijalankan itu adalah dari budaya hukum tetapi ketika bahwa substansi hukum itu lebih banyak bertentangan dengan di dalam masyarakat tentu saja ini akan menjadi sebuah tanda tanya di dalam masyarakat sebenarnya produk hukum itu cenderung dipaksakan atau hanya mengejar target prolegnas kemudian bahwa dianggap DPR mampu menciptakan sebuah aturan-aturan atau produk hukum yang terbaru meskipun kenyataan kalau kita lihat ternyata produk-produk hukum yang dihasilkan salah satu saja terkait dengan omnibus law yang kemudian diuji di MK ternyata juga kemudian harus di melalui perbaikan diberikan jangka waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan terkait dengan aturan-aturan pelaksananya artinya bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai produk hukum harusnya legislator DPR itu harusnya berkaca artinya bukan hanya mengejar target untuk produk hukumnya tetapi tidak mendepankan bagaimana produk hukum yang bisa diterapkan di dalam masyarakat yang meminimalisir terjadinya konsep di dalam masyarakat itu saya rasa harusnya berkaca dari itu kalau saya kalau melihat dari sisi itu sudah kaitannya dengan ilusi hukum itu boleh langsung ya apa yang dikatakan komentar tapi beliau mengatakan sesuatu di tataran yang gigas maksudnya sesuatu yang sempurna tapi jangan-jangan teman-teman DPR itu melihat data yang bahwa ditetapkan dulu nanti kalau ada kurang di chat seperti itu lebih cenderung seperti itu di satu sisi deadline terpenuhi sudah jelas deadline terpenuhi di sisi lain dia juga menyatakan bahwa dirinya aspiratif sudah sama sekarang tapi yang menjadi repot adalah ketika aspirasi itu menjadi berlebihan kalau ini aspirasi atau bukan ini akhirnya juga yang menurutkan adalah komisi saya pikir mereka beranggapan ada beranggapan bahwa nanti silahkan kalian juga di mahkamah konstitusi artinya saya kejar tayang saya sudah memenuhi target ya sama saja seperti yang disampaikan tadi produknya menjadi tidak maksimal tetapi maksimal ketika ada koleksi juga karena daripada dia tidak memenuhi deadline juga pertanyaannya seperti ini pertanyaannya gini Pak Haji bukankah pembangunan sebuah negara itu berangkat dari segala sesuatu yang sangat idealis kalau bukan lu saya hanya meneruskan bahwa ketika Mas Haji mengatakan bahwa itu yang disampaikan Pak segit itu tadi dari berangkat dari hal-hal yang idealisme tetapi pembangunan sebuah negara itu adalah cita-cita idealis hampir semua pembentukan negara dimana pun sekarang ada sekarang ada kata-kata idealis karena begini mungkin saja prolek yang akhirnya banyak debat adalah suatu pemikiran yang sudah idealistik di tingkat debat mungkin saja sekarang mungkin campur tangan orang-orang yang memiliki pemikiran ekstrim yang diberi wajar dulu supaya mungkin banyak hal banyak hal bisa jadi jadi tidak semata-mata yang kelihatan tidak menyerap aspirasi masyarakat itu adalah produk yang bergisa-gisa bisa jadi memang itu yang diinginkan oleh mereka cuma kebetulan tidak sama kalau itu yang diinginkan oleh mereka sementara keterwakilan ini terjadi atau tidak kalau begitu kalau dari bahasa itu keinginan mereka keterwakilan masyarakat ini menjadi terwakil atau tidak kalau begitu di legislator iya sebentar-bentar biar masashi menjawab masih begini bahwa ada seorang yang bergerak ke ekstrim dan itu diberi wajar di sana untuk sebuah prosesius tertentu kita gak tahu ini politik masalahnya tidak serapis yang kita banyakkan bisa saja oke lah saya beri wajar saya bacakan saja saya bacakan saja yang menjadi beberapa yang menjadi keberatan dari masyarakat yang yang terutama ini adalah bahwa dari lima pasal yang disampaikan yang menjadi jadi keberatan masyarakat ini adalah pasal 218 RKUHB orang yang menghina presiden dan maklil presiden pasal 240 RKUHB orang yang menghina pemerintah termasuk polisi bin DPR dan mengakibatkan kerusuhan pasal 353 RKUHB orang yang menghina pejabat siapapun termasuk Pak RT pasal 354 RKUHB orang yang menghina segala secara daring atau online kepada pejabat siapapun termasuk pacamat orang yang melakukan unjuk rasa dan atau demonstrasi di jalanan umum yang menyebabkan kemajatan nah pertanyaan saya dalam perspektif hukum saya menuju Pak Sigit Biar lebih dijelaskan nanti bisa menjelaskan karena latar belakangnya hukum Pak Sigit dalam pengkajian pembentukan KUHB yang paling penting dilindungi itu masyarakatnya atau pejabat ya tentu saja kalau produk hukum itu tentu saja harus melindungi masyarakat bukan melindungi pesorangan atau anggota golongan dan sebagainya karena apa yang jelas produk hukum itu harus sebenarnya pada satu sisi adalah untuk kepentingan masyarakat kemudian juga jangan sampai produk hukum itu justru membuat menyesalakan masyarakat atau boleh dikatakan dalam hal ini kepentingan masyarakat itu menjadi tujuan hukum artinya bahwa dalam hal ini ketika sebuah produk hukum itu paling tidak di dalamnya itu harus memenuhi apa yang menjadi harapan di dalam masyarakat jadi ketika salah satu yang menjadi pasal-pasal krusial di dalam KUHB itu salah satunya memang terkait dengan penggunaan penggunaan baik itu terhadap pejabat negara maupun pejabat lainnya artinya dalam hal ini ini sebenarnya kalau kita lihat memang dari sisi produk peraturan hukum sendiri kalau kita melihat sebenarnya sudah ada undang-undang yang terkait dengan penyamaan pendapat kemudian terkait dengan beberapa hal terkait dengan yang namanya demonstrasi dan sebagainya itu sebenarnya sudah diatur kemudian tiba-tiba juga muncul di dalam KUHB ini artinya bahwa dalam hal ini kalau kita lihat memang harapannya mungkin pemerintah mengharapkan bahwa KUHB yang mau dicoba diterapkan itu adalah KUHB yang notabene adalah buatan orang Indonesia karena selama ini semangatnya itu karena selama ini yang kita tahu dari sekian tahun itu sebenarnya KUHB memang peninggalan zaman bulannya itu yang mungkin menjadi satu tolak ukur yang pertama adalah bahwa undang-undang ini adalah dihasilkan oleh bangsa kita sendiri artinya kita bangga terhadap bahwa sebenarnya kita bisa membuat kemudian bahwa di dalam perjalanannya sebenarnya yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pembahasan KUHB itu sudah lama sudah lama sekali tetapi yang kemudian menjadi persoalan karena apa? karena di dalam aturan-aturan KUHB itu memang banyak menyangkut terhadap kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat ini yang boleh dikatakan hampir semua apa ya perilaku mengatur mengatur semua yang berkait dengan di dalam masyarakat ini yang kemudian memicu adanya berbagai aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat yang kemudian kalau kita lihat sebenarnya saya katakan tadi kesan bahwa untuk mengejar target itu juga saya rasa bisa dikatakan memang salah satunya di sana karena memang dalam hal ini terkait dengan diharapkan bahwa yang namanya KUHB itu di satu sisi menjadi produk hukum kita sendiri yang kedua memang dalam hal ini memang sangat diperlukan karena menyangkut peri kehidupan yang mulai dari bawah artinya memang hampir semua tataran di bawah itu memang semuanya diatur di dalam KUHB tetapi dalam hal ini kalau kita lihat dari asas hukum sendiri itu juga menjadi sebuah kerancuan artinya ketika kalau kita bicara leks spesialis di reka-rekaan generalis artinya bahwa aturan hukum yang sifatnya khusus itu menjadi diutamakan tetapi ini justru dalam hal ini pasal-pasal kursial di sana itu adalah yang memang sangat urgen berkaitan di dalam masyarakat apalagi sebenarnya terkait dengan penghinaan pesiden dan sebagainya itu justru yang kemudian sangat dimunculkan ini seolah-olah memang ketika pemerintah itu ya seolah-olah tanda petik tidak mau dikritik gitu loh yang ini yang mungkin menjadi 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 sesuatu bahan perhatian di dalam sesuatu yang menarik pertanyaan berikutnya mungkin Mas Hachi bisa menjawab Mas Hachi antara hinaan dan kritikan itu bedanya dimana ini masalah-masalah sejalan saja sebenarnya sangat mudah sastra ini bahasa ini bahasa sebenarnya membuat perbedaan antara hinaan dan kritikan itu sangat mudah bedanya kalau kritikan itu bertujuh pada kerajaan kalau hinaan itu lebih ke personal attack itu saja sudah cukup itu bisa ya sekeras apapun kalau itu juga juga gagasan itu kritik kalau misalnya kebijakan kalau kamu bilang oh Jokowi itu sudah masuk personal attack penyerangan secara pribadi penggindaan Pak Jokowi gagasan ini kurang baik karena ini tapi kalau ini yang punya gagasan itu tidak jadi sebenarnya hanya tertotak pada itu kalau yang diserang gagasannya kritik yang diserang adalah personnya itu adalah penggindaan itu masuk agal jadi tidak menjadi sumir nanti Pak jadi gini Pak ini tidak akan menjadi sumir tidak karena kritik itu kan argumentatif kita pertengkarkan itu harusnya jadi tidak ada persoalan cuma gini saja ini kan refleks tadi yang pertama adalah masalah moral antara penggindaan dan kritikan yang kedua sudah masuk masalah bobot misalnya ini argumennya bermutu berarti argumen yang bagus yang ini debat ya pemikiran artinya gini ini masuknya tadi kan dari segmen tentang hukum mestinya kalau refleksikan nantinya kita juga akan bicara tentang demokrasi tentang ekonomi tentang hukum dan sebagainya nah di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau persoalan hukum nanti pasal per pasal KUHP bahkan Ciptaker ini seperti apa tadi prolegnas terkejar tayang saya menganggap begitu saja karena apa ya sudah nanti silahkan kalian judicial review itu itu harus diterima kalau kita mau bicara idealis kenapa DPR karena jalan satu-satu yang ada ya itu tadi ya ini kata aspirasi itu kadang-kadang susah untuk dikatakan misalnya kata-kata penggindaan presiden mungkin sebagian aspirasi itu ingin presidenya tidak dihina itu aspirasi juga yang kita harapkan yang kita harapkan adalah bahwa penguasa itu bisa membedakan antara hinaan dan kritikan kira-kira semacam itu kira-kira semacam itu jangan subjektif karena kan dia punya kekuasaan dari tadi kita juga gak ngomong subjektif karena apa ini ada perlindungan di sini juga sama-sama tapi kalau tujuan hukum selalu seharusnya yang dilindungi itu masyarakat tapi saya hanya berpikir begini sekarang ini kenapa sih semudahnya idealisnya seperti itu ya pak mudah mengesahkan mudah mengesahkan dengan anggapan dengan kejar tayang dan nanti ada jadi udah review udah itu aja pak ini kayak kayak kita ini main-main game aja ini di sini nih tapi kita lupa tentang demokrasinya tentang ekonominya kan segala macam apakah sekarang ini pak apa kekuasaan sekarang pimpinan sekarang ini sudah kah di 2022 ini apa baik cukup baik sedang nah disitu enggak tadi menyambung tentang personal attack dengan kritik yang saya kira kalau ini dijadikan sebuah hukum bahwa personal attack bisa dima hukum dima saksi kemudian yang kritik tidak itu sudah mencakup tidak hanya pejabat ke orang biasa semua nah itu udah cukup sebenarnya tidak harus ke presiden siapa aja nih tetapi produk yang di diundangkan semacam itu loh itu mungkin kata-kata hinaan silahkan di judicial judicial review ini yang kita bicarakan ini apa yang sudah disahkan walaupun perlu waktu oke baiklah terima kasih bapak-bapak obrolan kita itu obrolan malam ini ini udah beranjak malam ini sangat menarik semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia baiklah para komisar yang beriman saya ucapkan terima kasih kepada Pak Atong dan terima kasih kepada Pak Dr. Sige terima kasih kepada Dr. Haji kita jumpa lagi di sesi yang lain di Garda Budaya selamat malam selamat malam terima kasih